selamat datang di konten jadi ini adalah mayor konten jadi ini adalah konten yang panjang, yang lama pilar konten, pilar post nah hari ini kita akan bahas tentang nyeri dada nah nyeri dada seperti yang kita ketahui adalah salah satu gejala yang paling sering membuat pasien terutama orang Indonesia yang gak pernah ke vaskes dan segala macem buat datang ke IGD karena pasti kan bingung kan wah ini kenapa gitu gak hanya nyeri dada tapi rasa dada yang gak nyaman atau chest discomfort juga bisa menyebabkan seorang pasien untuk datang ke IGD salah satu penyebab yang paling sering dan bukan tanpa alasan memang penyakit-penyakit yang berhubungan dengan nyeri dada itu juga merupakan penyakit-penyakit yang memiliki mortalitas yang cukup tinggi jadi it's a good thing kalau orang paling gak sedikit sadar lah minimal datang gitu good nah kalau menurut Harrison ada sekitar 7 juta orang di US yang datang ke IGD karena chest pain atau nyeri dada nah pada akhirnya 42% dari mereka itu didiagnosis dengan etiologi gastrointestinal atau pencernaan 30% dari penyakit jantung ischemic heart disease terus 28% dari sindroma di dinding dada mungkin kustrokondritis gitu-gitu ya mesinnya grafis kemudian 4% dari pekikarditis dan sisanya ya kecil kecil lah 2% pleuritis, 2% emboli paru langkencer 1%, aneurysm 1% dan sebagainya nah oleh karena itu dengan berbagai macam variasi dari etiologi itu maka kita harus mengelompokkan etiologi-etiologi apa yang dapat menyebabkan chest pain maupun chest discomfort pengelompokan etiologi ini dibagi menjadi dua yaitu kardiogenik atau kardiobulmoneri dan juga non-kardiobulmoner dan kardiobulmoner ini dibagi lagi menjadi jantung kemudian vaskuler dan juga paru sedangkan untuk non-kardiobulmoner itu dibagi menjadi GI atau pencernaan neuromuskuler dan juga psikologis ya psikologis yang gak pernah jelas itu nah mari kita bahas satu-satu ya berdasarkan etiologinya yang pertama yang kardiobulmoner dulu kita mulai dari jantung tepatnya dari penyakit jantung iskemi atau myokardial iskemi ya nah biasanya untuk penyakit jantung iskemi ini sendiri onset-onset atau durasinya itu dibagi menjadi dua ya yang ada stable sama unstable angina yang stable itu biasanya dia menghilang dengan istirahat kemudian dia itu diperparah dengan ya aktivitas kemudian kondisi dingin dan juga stress sedangkan yang unstable itu dia tetap aja ada gitu meskipun sudah istirahat dan segala macem nah terus hal yang dikasihkan pasien itu cenderung ada discomfortnya jadi ada kayak rasa penekanan terus kayak dicekek gitu dadanya kayak tightness gitu kemudian penekanan dan juga di sebagian pasien itu juga ada yang dia itu simptomnya radiasi bukan radiasi nuklir ya tapi maksudnya radiasi menyebar ke mandibula ke dagu kemudian ke kedua bahu juga itu yang khas nah di beberapa nah di beberapa nah di beberapa kasus itu juga menyebar di epigastrium jadi hati-hati jangan asal apa namanya asal diagnosa jadi kayak gastritis gitu gitu take it easy bro take your time nah kemudian gak apa ada banyak kasus sih dapat ditemukan ratanya galop pokoknya muruk-muruk gitu dan juga rails tapi gak pada semua kasus biasanya pada ischemia yang udah severe gitu bisa ketemu kedua hal tersebut kemudian menyebab kedua di kardiopulmonary yang kardiak itu ada perikarditis nah untuk onsetnya itu dia variable ya tapi dari keperasaan jari atau discomfortnya sendiri itu dia cenderung ke arah pleuritic pleuritic maksudnya kayak apa ya ditusuk-tusuk gitu tajam kenapa? karena kalau gak salah perikardium itu gak punya seraf sakit yang punya adalah si pleura jadi inflamasi dari perikardium inilah yang menekan ke pleura atau menyebar ke pleura menyebabkan terjadinya keluhan dari pasien tersebut makanya keluhannya pleuritic pleura mantap terus kalau si perikarditis ini dia cenderung ke arah bahu kiri jadi gak harus ke kedua bahu atau ke dagu gitu dan dia biasanya membaik dengan duduk atau agak ke depan posisinya kenapa? karena di mediastinum yang inferior anterior anterior itu kalau pada dewasa diisi dengan lemak kalau di anak-anak kan timus ya kalau di dewasa kan lemak nah itu mungkin bisa membantu teorinya sih bisa membantu ruang buat perikardium yang bengkak ini buat dia agak leluasa gitu makanya agak membaik dan kemudian dia auskultasi bisa ditemukan adanya perikardial friction rub sama kayak di hepar gitu lah lah kemudian untuk etiologi divaskuler yang pertama ada artik sindrom atau kerusakan-kerusakan dari aorta mau itu di seksi ruptur aneurisma dan segala macem tapi yang pasti pertama onsetnya itu dia sudden sudden onset terutama pada ya kayak ruptura aorta karena aneurisma itu kan pasti buah sudden itu katanya sih aku gak pernah ngerasain sih tapi katanya itu kelewannya itu kayak dirobek gitu ya ditusuk terus ada yang robek tiring gitu lah di heresensi bilangnya tiring atau knife-like nah kemudian yang khas dari artik sindrom ini dia bisa tradiasi atau menyebar nyerinya itu bisa menyebar ke belakang ke punggung di antara kedua skapula itu khasnya jadi agak ketengah gitu nah hal khas yang bisa ditemukan pada saat memperiksaan adalah nadiveriver yang bisa hilang karena skrikulasinya udah gak nyampe lagi aorta nya kan udah pecah ya dan kalau di ruwayat-ruwayat sendiri itu di anamnesis maksudnya itu bisa ditemukan adanya pertama hipertensi itu faktor resiko dan yang kedua adanya kerusakan soft tissue kayak marfan syndrome gitu jadi hal-hal yang merupakan resiko bagi aorta itu untuk ruptur seperti itu kemudian yang kedua ada emboli paru dia onsetnya sudden tiba-tiba dan kemudian dia itu nyerinya cenderung pleuritic karena problemnya di paru kemudian dia nyerinya itu cenderung ke arah lateral sisi paru yang terkena emboli dan yang pasti keluarnya biasanya disertai dengan adanya deep new dan juga takip new kemudian yang selanjutnya ada hipertensi pulmoner jadi dia ini onsetnya variable ya cenderung paling sering itu pasca aktivitas gitu pasca pasca aktivitas kemudian rasanya itu cenderung kayak menekan kayak dia mirip-mirip kayak apa namanya MI tadi ya nah kemudian kejalanya juga sama disertai dan dia juga bisa disertai dengan peningkatan tekanan vena kemudian kalau dari sisi paru itu yang pertama penyebabnya adalah pneumoni jadi dia onsetnya variable pasti kemudian kemudian dia yang dirasakan cenderung pleuritic kayak nusup-nusup kemudian dia cenderung di satu sisi aja sama kayak si emboli pulmoner tadi dan disertai dengan menjelak-jelak pneumoni biasa disney sesek apa bedanya pokoknya ada demam juga segala macem rils rongki dan juga sebagainya you know what to do kemudian yang kedua penyebab kedua dari paru adalah pneumothorax jadi dia onsetnya pasti sudden kemudian juga nyerinya juga pleuritic sama kayak tusuk-tusuk kemudian dia sama juga lebih ke salah satu paru jadi khasnya dari etiologis paru pada nyerinya dada itu adalah dia cenderung ke salah satu sisi aja gitu kecuali dia kena dua-duanya itu kemudian juga ada disney dan juga ya seperti pneumothorax biasa ya hipersonor dan segala macem suara nafas mengecil menjauh ya kayak gitu terus kemudian kita lanjut ke penyebab non-cardiopulmoner penyebab pertama dari non-cardiopulmoner adalah dari sistem pencernaan GI tract yang pertama adalah reflux esophagus ini dia biasanya keluarnya sekitar 10 menit sampai satu jaman kemudian bukan satu jaman tapi satu jam 60 menit maksudnya kemudian dia nyerinya cenderung kayak kebakar dan dia lokasi nyerinya itu di epigastrik atau di substernal dan satu lagi dia membaik dengan konsumsi antasida kita lanjut ke etiologi kedua dari gastrointestinal yaitu spasme esophagus jadi dia itu rasanya mirip-mirip angina ya jadi ada rasa penekanan kemudian tapi ditambah debesnya ditambah dengan rasa terbakar kayak reflux jadi itu agak khas dan dia juga durasinya gak lama-lama banget sih bisa tapi variatif bisa 2 menit sampai setengah jam kayak gitu dan dia lokasinya di belakang sternum ya seperti kebanyakan etiologis lain yang kita bahas di menyeri dada gak ada bedanya kemudian selanjutnya ada ulcus pepticum nah dia keluhannya cenderung kayak kerasa terbakar kemudian dia kemudian dia lokasinya sih yang beda jadi dia itu cenderung di epigastric atau di substernal bukan di retrosternal bukan di belakang sternum tapi di agak bawah tapi bagian atas abdomen dan seperti reflux esophagus dia membaik dengan natasida maupun makanan so it's good kemudian selanjutnya ada etiologi dari goldbladder atau dari apa namanya goldbladder setelahnya ada etiologi dari goldbladder mau kulitiasis kolosis titis dan segala macem itu dia cenderung kolik jadi kayak ada yang dipijet tapi sakit dan dia lokasinya lokasinya cenderung di epigastric atau di eryuki reka perkuadran dan berbeda dengan yang lain dia justru nyarinya itu biasanya setelah makan jadi ketika ada makanan yang lewat di junctionnya goldbladder itu dan dia berusaha mengeluarkan apa sih ya goldbladder juice itu itu justru nyarinya biasanya dimulai disitu karena gerakan kolik di goldbladder itu kemudian selanjutnya ada penyebab dari neuromuskuler pertama ada costocondritis jadi radang di antara koste dan juga kondro atau tulang rawan mau itu di daerah vertebra atau di daerah sternum nah satu-satunya hal yang khas dari costocondritis adalah kalau dipalpasi itu bisa kerasa inflamasi jadi ya itu rubor dolor dan sebagainya yang anget-anget bengkak gitu itu yang membedakan costocondritis dengan etiologi lain yang kedua adalah penyakit pada tulang servikal nah dia itu cukup khas ya jadi cenderung bisa ada apa namanya rasa terbel gitu di ekstremitas semua dimana pokoknya yang berhubungan dengan saraf pusat atau spinal di servikal dan kemudian dia bisa teradiasi atau menyebar rasa sakitnya itu justru ke bahu ataupun ke keseluruhan lengan jadi cukup khas ya dan kemudian dia onsetnya bisa juga sudden bisa juga variable dan seringkali diperburuk nyerinya itu dengan pergerakan pada leher kemudian yang selanjutnya ada herpes zoster dari sisi neurologisnya jadi dia cenderung ke apa namanya kayak tajam gitu atau beberapa ada yang bilang kebakar ke sutrun dan segala macam kemudian khasnya pasti lah dia ada lesi vesikuler di daerah dermatum biasanya di punggung sampai ke dada kalau nyeri dada pada dada khususnya kayak gitu dan bisa jadi ada demam dulunya kayak gitu di fase-fase prodromalnya kemudian satu lagi adalah etiologi psikologis ini di hereson semuanya gak jelas semuanya variable yang paling bagus dan membantu kita adalah dari anamnesis mungkin stress segala macam iya psikologi 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 chest pain like what nah kemudian kita akan bahas sedikit tentang MI ya tuh Mucardial Ischemy Ischemy Mucard nah dia ini sebenarnya simple terjadi karena ketidakseimbangan antara supply dan juga demand dari oksigen ke jantung makanya dapat terjadi keluhan dari jantung menuju pasien yaitu nyeri nah ketidakseimbangan antara supply dan juga demand oksigen ini menyebabkan jaringannya ischemy kan mau itu apapun dan terutama disini jantung ya nah biasanya itu ischemy nya itu tidak terjadi maksudnya keterbatasan supply atau kelebihan demand tuh seringkali tidak terjadi di luar jantung justru di dalam jantung itu sendiri tepatnya di arteri koroner pertama karena emboli biasanya dia sudden dan kedua karena proses aterum atau proses trombosis yang lama-lama menyempitkan pembuluh darah dan itu proses yang lebih lama dan lebih sabar biasanya diantara dua itu jadi biasanya ischemy nya karena CHD koronial artery artery disease nah kemudian untuk mekanisme dari nyeri dada ini sendiri terutama yang disebabkan oleh etiologi terbanyaknya tadi yaitu ischemy itu masih belum jelas tapi yang pasti itu kemungkinan dia dari mekanoreseptor dan juga baboreseptor kemudian menyalurkan apa namanya menyalurkan perintahnya itu karena ada pain lanjut nah dia bergabung dengan saraf-saraf di cervical 5 cervical eh di toraka 5 di toraka 5 nah penggabungan inilah dan ketidak spesifikan inilah yang menyebabkan adanya keluhan yang radiasi jadi misalkan keluhannya juga ada di bahu juga ada di bahkan sampai daku itu kemungkinan karena apa namanya penyatuan dari saraf-saraf tersebut tadi kemudian kalau bahas dari penyakit-penyakit lain ya yang non kardiogenik eh non kardiogenik bener seperti vaskuler kayak aorta karena ada yang namanya diseksi aorta ya nah itu bisa terjadi karena adanya kayak semacam ulkus yang awalnya kecil kemudian karena keadaan hipertensi karena yes aktivitas dan segala macem lama ulkusnya lebih besar dan suatu saat akan ada sebagian proporsi dari darah yang masuk ke ulkus itu terus ibaratnya kayak apa ya kayak kita buka bergerak gitu loh kalau kita mau lihat dalamnya kan itu tunika intima yang di dalam yang endotel segala macem dan juga tunika media yang dari otot dan segala macem itu akan dengan paksa dibuka oleh aliran darah yang sangat kenceng jadi dibuka sehingga ada lumen palsu lapisan palsu yang isinya darah nah itu kan dalam kalau dalam kata lain kan bisa kita bilang memotong lapisan demi lapis itu kan definisinya adalah diseksi ya kata-kata yang tepat adalah diseksi nah makanya itu ada yang namanya orthic diseksi karena secara tidak sengaja ya secara tidak dipaksa eh dipaksa sih secara pokoknya secara natural lah ada sebagian prosedara yang masuk dengan secara paksa mendiseksi mendiseksi bagian antara intima dan media dan membentuk lapisan baru yang palsu so that's orthic diseksi nah dari teologi di atas kita bisa menyimpulkan bahwa anamnesis terhadap keluhan pasien saat itu itu begitu penting karena kita harus tahu onsetnya kita harus tahu nyerinya kayak gimana lokasinya dimana nyambar apa enggak kemudian membaik dengan apa itu merupakan hal yang sangat penting jadi yang pertama poin yang paling penting adalah history taking atau anamnesis lah kemudian anamnesis juga penting pada past medical history atau pada penyakit-penyakit pasien yang dulunya pernah ada wah dulunya pernah ada lah misalkan salah satunya adalah yang tadi connective tissue disease kayak marfan syndrome itu sangat berperan pada berbagai macam nyakit terutama yang berkaitan dengan soft tissue bahkan endotel di aorta sekalipun tuh berkaitan dengan marfan syndrome kemudian kalau dari pemeriksaan fisik kita harus periksa ia tetap harus lengkap tapi bisa kita fokuskan pada etiologi yang mungkin yang menyebabkan chest pain tersebut misalkan pemeriksaan di abdomen kayak defense muskular segala macam pemeriksaan di paru rales rongki segala macam itu dapat sangat bermanfaat jangan hanya fokus kepada jantung dan juga jangan lupa dinding dada juga dapat menjadi tanda yang penting ya kayak tadi misalkan costocondritis inflamasi badak musti hal yang sangat penting kemudian ini dari Harrison ya ada beberapa tanda-tanda gejala ini gejala klinis ya jadi bagus banget yang kalau ada pada pasien itu meningkatkan kemungkinan dia sedang sedang mengalami ischemia myocard sedang mengalami ischemia myocard jadi yang pertama yang paling tinggi itu adalah radiasi atau penyebaran chest pain itu ke bahu atau tangan kanan atau lengan kanan itu yang pertama itu paling besar jadi kalau ada itu kemungkinan besar mi kemudian yang kedua penyebarannya ke kedua lengan atau bahu itu masih besar kemudian berhubungan dengan aktivitas ya lumayan kemudian radiasi ke lengan kiri saja itu agak turun jadi gak terlalu apa ya gak bener-bener pasti kalau itu myocard ischemia tapi bisa dikonsider dipertimbangkan maksudnya kemudian berhubungan dengan diavoresis atau berkeringat berhubungan dengan mual muntah terus dirasakan pasien sebagai tekanan dan juga terasa lebih gak enak dibandingkan kalau misalkan dulu pasiennya pernah kena MI yang sebelum ini kayak gitu itu tanda-tanda yang udah aku ikutin dari awal tadi itu yang paling memastikan sampai yang bisa membuat dia dipertimbangkan dan ini kemudian ada tanda-tanda yang apa ya agak jauh lah kalau bisa dibilang pasien itu MI itu agak jauh kalau tanda-tandanya seperti ini nah apa itu ini apa itu ini yang pertama dia di lokasi tersebut ada tanda-tandanya inflamasi misalkan kayak postopondritis yang kedua nyeri dadanya itu bisa dirasakan kembali kalau kita palpasi jadi kalau kita pegang nyeri kayak misalkan pemain bola cidra trauma kayak gitu kemudian dideskripsikan pasien sebagai nyeri yang tajam kayak ditusuk-tusuk itu cenderung bukan MI kemudian berubah dengan posisi cenderung bukan MI dan juga pleuritic sangat cenderung bukan MI gitu kemudian ada lagi parameter yang bisa digunakan untuk mendiagnosa MI yang pertama dari North American Chest Pain Rule itu ada yang namanya high risk criteria jadi mereka punya 5 high risk criteria pertama ada gejala tipikal untuk iskemi yang barusan aku bilang kemudian EKG-nya ada abnormalitas terutama berkaitan dengan iskemi kayak STMI ST elevasi atau ST depresi dengan T inversi kemudian yang ketiga ada umur lebih dari sama dengan 50 tahun yang keempat adanya di past medical history pasien pernah kena CAD ini kok CAD oh iya CAD bener kemudian yang kelima troponin-nya tinggi kayak gitu kemudian yang kriteria lain lagi ada yang namanya hardscore jadi history EKG age risk factor dan juga troponin itu ada banyak jadi mungkin aku pause aja ya di sebelah sini eh salah sini nah iya sini ya itu ada gitar tuh nah di sekitar situ lah pokoknya oke segitu aja video kali ini major content pilar post segala macem intinya itu intinya kontennya panjang aku buat selengkap mungkin bahas satu bab Harrison kayak gitu nanti bisa kita potong-potong kita buat mikrokonten supaya kita bisa nikmati bersama mungkin di youtube mungkin di ig mungkin di twitter ya whatever kita lihat aja pokoknya kalau gak mau ketinggalan silahkan subscribe youtube follow ig follow twitter saya tidak memaksa tapi mungkin saya tidak memaksa tapi mungkin anda yang perlu omlaaf jika ada kesalahan memaaf jika salah omong kalau ada kesalahan itu datangnya dari aku kalau ada baik dan menanfaatnya itu datangnya dari Allah SWT terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on the next video sub indo by broth3rmax